Kita ke informasi lain, pemirsa, selebritas Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri telat dua jam dalam sidang perdana kasus penyalahgunaan narkotika. Meski beralasan sakit, Hakim tetap memberikan peringatan. Artis Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri menjalani sidang perdana kasus penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang pembacaan dakwaan yang dijadwalkan mulai pukul 10 pagi tadi mundur menjadi pukul 12.30 karena kedua terdakwa terlambat hadir. Hakim pun menegur mereka. Dalam sidang yang digelar secara hybrid ini, jaksa penuntut umum menghadirkan tiga orang saksi dari anggota kepolisian. Sebelumnya polisi menangkap Nia Ramadhani dan suaminya di kediaman mereka di kawasan Pondok Indah Jakarta pada tanggal 7 Juli 2021. Penangkapan berawal dari pengakuan ZN, sopir pribadi Nia dan Ardi, yang menyebut pasangan ini kerap mengonsumsi narkoba jenis sabu. Kemudian setelah menggeledah Rumania, polisi menemukan barang bukti satu klip sabu dan alat hisap. Nia Ramadhani akhirnya bicara ke publik terkait kasusnya. Sembari menangis, dia mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Meski akan direhabilitasi, polisi menegaskan kasus ini akan terus berjalan. Tim Liputan Ainews melaporkan.